Namo Sangyang Adi Buddhaya Namo Buddhaya Kembali kami akan melanjutkan renungan Tentang perkawinan menurut agama Buddha Semoga untuk menambah pengertian dan wawasan Bagi umat Buddha dan para simpatisan dimanapun berada Buddha mengkritik praktek jual beli anak gadis Untuk diningkai Dan beliau menghargai para waji Karena telah melepaskan kebiasaan menculik istri dan anak perempuan lain Serta memaksa mereka untuk tinggal bersama mereka Diga Nikaya 2 halaman 74 Oleh karena itu satu-satunya jenis perningkahan yang disebutkan Dengan persetujuan dalam tipi taka Dan bahkan di sebagian besar tek agama Buddha Yang belakangan adalah peningkahan ketika orang tua memberi anak perempuan mereka Tanpa bayaran Atau ketika anak laki-laki atau perempuan memilih pasangan mereka Tetap tipi taka tidak mengatakan apapun tentang peningkahan pangeran Sigarta Atau sangat sedikit tentang kehidupannya Sebelum beliau menjadi biksu pengembara Kita tahu bahwa beliau meningkah Karena tipi taka menyebutkan istrinya Meskipun nama istrinya tidak disebutkan Dan merujuk pada nama putranya Rahula Lalita Wistara Abad ke-1 Sebelum Masehi Sampai abad ke-2 Masehi Sebuah catatan sastra tentang kehidupan Buddha Menggambarkan pangeran Siddhartha Memilih pengantin wanita Dan menandai pilihannya dengan memberikan cincinnya Anguli kaya kepada gadis itu Tampaknya pemberian cincin pentunahan Sudah menjadi kebiasaan saat itu Setidaknya di komunitas tertentu Hal ini tidak disebutkan di bagian manapun dalam tipi taka Nakata Jataka mengolok-olok penggunaan astrologi Untuk memilih hari yang dianggap keberuntungan untuk peningkahan Menganggapnya bodoh dan tidak efektif Dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang berlaku Penganut agama Buddha terawal mungkin Menikah dengan kasta mereka sendiri Namun ketika ajaran Buddha tentang kestaraan manusia Mulai berdampak terhadap lemahnya batasan kasta Hal ini menurun setidaknya dalam komunitas Buddhis Dalam bab ke-12 dari Lalita Westara Ayah Buddha mengatakan Putranya dapat meningkah Bahkan dengan gadis kasta rendah Jika gadis itu berbudi lukur Bileo kemudian menambahkan Ia tidak peduli Dengan kasta dan garis keturunan dari seorang istri Ia hanya menginginkan keluhuran budi Sabi sata bawan tusukitata Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan sejahtera Sadu, sadu, sadu